Baik pemirsa kita ke informasi selanjutnya, ini usulan pemberlakuan ganjil genap selama 24 jam di Jakarta sebagai langkah mengurangi kadar polusi ditolak mentah-mentah oleh Pemprov DKI Jakarta. Usulan ganjil genap selama 24 jam ini dinilai akan menyulitkan masyarakat jika nantinya diberlakukan. Usulan pemberlakuan sistem ganjil genap selama 24 jam penuh untuk mengurangi polusi di Jakarta ditolak oleh Pemprov DKI Jakarta. Usulan ganjil genap 24 jam yang diajukan Komisi D, TPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah ini tidak akan direalisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta karena dinilai justru akan menyulitkan mobilitas masyarakat nantinya. Meski tidak memungkinkan diterapkan selama 24 jam penerapan sistem ganjil genap sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi polusi di Jakarta, kini tengah dalam kajian Pemprov DKI. Pengkajian pemberlakuan sistem ganjil genap ini tentu akan melibatkan instansi terkait seperti Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan. Saya tidak akan menambah ganjil genap untuk 24 jam. Itu perlu kajian. Kita harus memikir. Kalau ganjil genap ditambah ya Pak Apores, Pak Dandit, tentunya kegiatan masyarakat di luar yang sekarang kan akan sulit. Misalnya dia malam hari mau nganter anak yang sakit, melintas, atau pas di lokasi ganjil genap kan susah. Ya sudah, kita berpikir yang sekarang saja, di luar dari itu, kita usaha di luar dari yang sudah ditetapkan. Meski begitu, saat ini kepolisian masih memperlakukan kebijakan ganjil genap di 26 titik ruas jalan Jakarta. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2019 tentang perubahan Pergub No. 155 Tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Dari Jakarta, Mif Tahul Ghani, INews melaporkan.